Hai dengan Dina disini kali ini saya mau bahas tentang kebiasaan kebiasaan itu apa sih kalau menurut saya pribadi kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang berulang-ulang sampai menjadi bagian hidup dari seseorang berbicara masalah kebiasaan saya dulu punya beberapa kebiasaan yang kurang baik yang mau saya bagikan kali ini salah satunya adalah main games saya itu dulu suka banget main poker wah namanya main poker itu bisa tiap hari setiap ada waktu senggang setiap pada kesempatan saya harus main poker dari di telpon di iPad di semua gadget saya tuh harus ada poker saya tuh selalu main poker sampai saya tuh sampai ke suatu titik yang saya tuh mikir gitu loh wow sebelum aku main poker tuh aku ngapain ya aku isi waktu senggangku tuh dengan apa ya karena pada saat itu saya tuh cuman main poker main poker main poker sehari-hari ya dan salah satu kebiasaan saya juga yang menurut saya kurang baik itu adalah pada saat saya berbicara dengan orang kayak gini ya kita berhadapan-hadapan kayak gini atau waktu nonton TV atau nonton di bioskop gitu apalagi kalau filmnya seru apalagi kalau pembicaraannya tuh serius banget saya itu nggak bisa gini loh nggak bisa lihatnya tuh kayak gini saya tuh pasti lihatnya tuh pakai ujung mata jadi kata mama saya itu jereng namanya jadi saya tuh kalau nonton gini kalau ngomong dengan orang tuh kayak gini juga jadi nggak tahu ya kebiasaan aja gitu loh dan sampai pernah mama saya tuh ngingetin Dina kalau kamu nggak mau nontonnya lurus gini ntar TVnya mama pindahin ke samping loh gitu karena saya nontonnya tuh kayak gini wah nggak ini deh ya pokoknya disitu saya itu pengen merubah gitu loh kebiasaan-kebiasaan tersebut ada satu lagi kebiasaan saya itu yang kurang baik menurut saya saya tuh suka mengumpat saya tuh suka mengucapkan sumpah-sumpah yang nggak menyumpah gitu loh kata-kata kotor gitu yang nggak seharusnya tidak sewajarnya apalagi sebagai seorang perempuan itu sering banget sampai temen-temen kerja saya dulu tuh manggil saya tuh aduh aduh gitu aduh sini gitu karena saya itu identik dengan aduh dikit-dikit aduh aduh ini aduh ini aduh dikit-dikit aduh gitu loh dan itu saya nggak suka saya nggak suka dipanggil aduh itu saya seiring berjalannya waktu saya ketemu dengan banyak orang saya bersosialisasi saya melihat karakter-karakter orang yang berbeda bagaimana kehidupan mereka bagaimana perkataan yang keluar dari mulut mereka saya lihat ya ternyata itu saya sadar gitu loh ternyata semua yang kita keluarkan semua kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan saya itu saya bisa atur kok tinggal kirim pesen aja dari sini kirim ke sini ya kan terus langsung dikeluarin jadi nggak langsung nyablak gitu tapi disaring dulu di beberapa detik aja itu sebenarnya saya ingetkan diri saya sendiri sadar dinasadar gitu jadi kalau dikit-dikit saya gini oh fokus udah mulai kayak gini-gini so fokus terus setiap saya mau lagi nulis gitu ada sesuatu yang jatuh saya tuh punya suatu kata yang saya mau ganti aduh itu mau saya ganti saya temukan suatu kata waktu itu saya ketemu tomato kecap jadi setiap saya hampir terantuk eh tomato kecap ini mau jatuh eh tomato kecap jadi saya ganti dengan kata yang gampang gitu menurut saya waktu saat itu dan itu berhasil loh sekarang itu saya udah bisa dibilang ya sangat amat jarang banget menyumpah berkata-kata kotor itu udah jarang banget dan tomato kecap juga udah jarang udah nggak pernah lagi ngomong tomato kecap jadi itu udah prosesnya udah lewat gitu udah udah itu membantu proses merubah kebiasaan main poker saya rubah itu nggak bisa saya rubah susah ya karena saya senang main game jadi saya ganti saya ganti dengan sesuatu yang menurut saya lebih bermanfaat saya ganti dengan olahraga saya suka sit up olahraga perut jadi mengenai melangsingkan perut saya suka berenang biar kekar ya kan jadi waktu senggang itu daripada saya main poker saya langsung berubah ayo olahraga ayo olahraga gitu dan itu saya selalu menyadarkan diri saya sendiri gitu loh berubah-rubah kebiasaan itu dirubah untuk jadi sesuatu yang lebih baik lagi lebih bermanfaat lagi untuk saya sendiri sekarang saya masih tetap main games tapi poker udah nggak sama sekali games yang saya main sampai sekarang itu adalah scrabble saya main dengan suami saya jarang banget tapi saya main games scrabble itu karena menurut saya scrabble itu bisa menambah perbendaharaan kata buat saya dan suami saya jadi saya suka main itu walaupun jarang tapi tetap main games dan saya mau dari semua ini yang saya bagikan hari ini itu saya tuh mau ingetin diri saya juga sendiri kesimpulannya bahwa kebiasaan saya kebiasaan kita itu bisa kok diatur gitu loh dan saya tuh selalu ingetin diri saya oh bisa kok Dina merubah kebiasaan bisa kok mengganti dengan yang lebih baik dan saya mau untuk selalu tetap semangat selamat menikmati ya